Jaksaan Agung menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi tabungan wajib perumahan Angkatan Darat, TWPAD, periode tahun 2013 sampai tahun 2020. Kedua tersangka yakni Brigjen TNI berinisial YAK yang merupakan Direktur Keuangan TWPAD dan seorang pihak swasta berinisial NPP. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntag mengatakan, dana yang dikorupsi dari TWPAD periode tahun 2013 sampai tahun 2020 berasal dari gaji prajurit. Leonard menuturkan, dana tersebut masuk dalam domen keuangan negara sehingga dapat menjadi kerugian keuangan negara. Ia menyebutkan, dengan kasus korupsi ini, negara memiliki kewajiban mengembalikan uang yang disalahgunakan tersebut kepada para prajurit. Leonard menjelaskan, Brigjen YAK diduga mengeluarkan uang sebesar Rp127.736.000 dari rekening TWPAD ke rekening pribadinya. Selanjutnya, tersangka melakukan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, kata Leonard. Sementara, NPP menggunakan uang yang ditransfer dari Brigjen YAK untuk kepentingan pribadi dan korporasi miliknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.